Pak Sutri tidur di gerobak pemulung gegara susah bayar kontrakan kini dapat rumah besar dari Mensos Risma. Sepasang suami istri lansia penjual buah di Kramat Jati, Jakarta Timur punya kehidupan yang memperhatinkan. Di masa tua, pasangan suami istri Pak Puji dan Ibu Jun masih harus bekerja keras. Sehari-hari pasangan suami istri ini berjualan buah. Ketika malam tiba, keduanya tidur hanya di dalam gerobak bercampur dengan barang dagangan. Diketahui, kisah Pak Puji dan Ibu Jun viral setelah diunggah oleh akun TikTok Donyerapu, Minggu, 21 April 2024. Dalam unggahan video tersebut, Pak Puji dan Ibu Jun terlihat masih berjualan salak hingga malam hari. Mereka mengaku tinggal di gerobak yang dipakainya untuk berjualan buah. Gerobak tersebut dibeli dengan harga 200 ribu rupiah. U ini kita emang pakai gerobak pemulung, tapi kita sehari-hari jualan di Induk, Kramat Jati, berdua aja jalan kaki, ujar Pak Puji, dikutip dari TikTok Donyerapu. Dalam gerobak itu tampak baju dan tempat tidur untuk keduanya. Pria lanjut usia itu juga mengaku memiliki seorang anak yang sudah berumah tangga, namun ia tidak tega untuk menyusahkannya. Ia juga mengaku berencana ingin mengontrak rumah namun terkendala dengan biaya. Sambil membungkus salak pondoh yang diborong oleh pengunggah, Pak Puji mengaku dirinya menolak keras untuk mengemis. Sementara itu, Ibu Jun mengaku dirinya tidak cape setiap hari keliling bersama suaminya untuk berjualan. Kali ini, Pak Puji dan Ibu Jun berjualan jambu merah dan pepaya. Di unggahan terbarunya Selasa, 23 April 2024, Donny Ramadhan pun kembali menemui Pak Sutri tersebut. Pak Puji mengaku kini telah mendapatkan rumah bantuan dari Menteri Sosial. Pak Puji pun mengaku akan segera pindah malam ini dan dijemput oleh pihak yang memberikan bantuan. Terima kasih telah menonton!